Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Derion. Apa kabar Pak Derion? Kabar cukup baik Pak Edi. Oh ya baik. Pak Derion, kelihatannya agak lain hari ini mau bertemu Pak Edi nih. Kira-kira apa yang mau disampaikan nih? Ya Pak Edi, saya ingin sharing dengan Pak Edi tentang anak-anak saya di kelas 4. Oh ya, kira-kira ada apa dengan Pak Derion punya anak-anak siswa kelas 4 itu? Boleh ceritakan Pak Derion? Ya Pak Edi, anak-anak saya di kelas itu hampir semuanya nilai mereka di bawah KKN. Jadi saya merasa sudah melakukan maksimal tetapi hasilnya seperti itu. Oh Pak Derion, jadi jadi anak-anak yang Pak Derion ajarkan atau mata pelajar yang Pak Derion asuh itu nilainya di bawah KKN. Kira-kira usaha apa yang Pak Derion lakukan selama ini sehingga anak-anak ini masih tetap nilai di bawah KKN itu? Ya, selama ini saya melakukan pembelajaran menggunakan buku yang disediakan di sekolah kemudian gambar-gambar yang juga disediakan di sekolah. Oh begitu, ternyata Pak Derion sudah lakukan pembelajaran dengan menggunakan buku buku itu yang disiapkan di sekolah ya Pak Derion? Betul Pak. Oh, setelah buku ada juga gambar-gambar terus ada juga seperti yang Pak Derion sampaikan tadi melakukan apa, tulis di papan tulis Jadi usaha itu Pak Derion sudah lakukan tapi yang Pak Derion dapatkan itu anak-anak nilai nilai di bawah KKN Jadi saya juga Oh, jadi kira-kira apakah yang Pak Derion bisa lakukan selain pembelajaran menggunakan buku atau menunjukkan gambar kira-kira masih ada cara yang lain yang bisa Pak Derion lakukan Kalau cara yang lain saya berpikir bahwa sekolah memiliki satu alat proyektor sehingga saya akan memanfaatkan untuk membuat media pembelajaran seperti video animasi atau powerpoint Itu bagus Pak Derion kebetulan tadi kalau saya dengar dari Pak Derion bahwa sekolah punya fasilitas berupa proyektor lalu Pak Derion punya keinginan juga punya kemampuan juga ingin membuat animasi pembelajarannya mungkin itu solusi yang disampaikan oleh Perderion supaya anak dia punya minat atau pembelajaran lebih menarik sehingga mereka semangat untuk mendengarkan proses pembelajaran kira-kira masih ada yang lain lagi Pak Tidak Tidak lagi Pak Oh ya baik jadi kira-kira kapan Perderion punya rencana untuk melakukan eksekusi berkaitan dengan rencana Perderion ini Rencana untuk menggunakan media pembelajaran itu mulai besok Pak saya akan memanfaatkan itu untuk membuat video dan menampilkan powerpoint mungkin itu supaya dengan tidak ada kesan membosankan atau monoton saya tambahkan dengan gadget game Pak karena ya anak-anak sekarang ini suka dengan game mereka kelihatan asik bermain game jadi saya akan menanfaatkan itu sehingga tidak memosankan kalau begitu saya antusias Pak dengan rencana Perderion yang punya keinginan untuk membuat video animasi bahkan yang terakhir Perderion akan masukkan aplikasi permainan mata pelajar mata pelajar ke dalam gadget ke dalam gadget saya rasa usaha itu bagus Pak Dirion usaha itu bagus jadi kira-kira rencana yang akan dilakukan dalam besok atau lusa ini adakah orang yang membantu Pak Dirion ke depan tentu yang bisa membantu saya untuk melakukan semua ini Ibu Sinta di bagian admin bagus Ternyata ada teman yang bisa diajak untuk kolaborasi punya kemampuan bagus terus tingkatkan itu Pak saya dukung semoga Perderion bisa laksanakan dan jalankan proses pembelajaran yang Perderion akan rencanakan kira-kira masih ada lagi Pak yang perlu disampaikan untuk sekarang cukup Pak ya kalau begitu kira-kira saya harapkan semoga apa yang disampaikan oleh Perderion ini direncanakan kaitan dengan pembelajaran yang lebih menarik memasukkan video atau game berupa game-game dalam gadget video yang lebih menarik kepada anak dengan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti proyektor yang Pak saya pada intinya sangat mendukung usaha Perderion semoga bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang Perderion alami iya Pak saya berterima kasih karena Pak juga sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya alami saat ini jadi baik Pak sama-sama Perderion tetap semangat tetap berjuang untuk kemajuan anak-anak dengan usaha-usaha yang terbaik Perderion akan lakukan ke depan seperti penggunaan video pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran yang lebih menarik menggunakan powerpoint terus memasukkan aplikasi ke dalam gadget saya pada dasarnya senang saya tetap dukung Perderion semoga tetap semangat Pak masih ada lagi Pak yang perlu disampaikan cukup Pak karena saya juga sekarang harus masuk mengajar jadi mungkin saya rasa cukup Pak baik Perderion kalau memang sudah saatnya untuk Perderion mengajar jadi pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat Perderion dan lanjutkan dengan masuk kelasnya untuk proses mengajar jam selanjutnya ya terima kasih Pak selamat siang selamat siang juga Perderion selamat siang